Nah pemirsa memang ternyata penting banget ya menjaga kesehatan tubuh dari berbagai macam penyakit degeneratif termasuk diabetes dan juga asam urat. Apalagi di masa pandemi dan juga pancarobah seperti sekarang ini. Kesehatan jadi modal utama untuk kita beraktifitas. Nah untuk itu kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dari penyakit degeneratif termasuk diabetes dan juga asam urat. Ada praktisi kesehatan kita Lula Kamal. Halo apa kabar? Baik Alhamdulillah kabar baik Tan keadaan seperti ini ya semua harus jaga kesehatan. Harus banget kita semua harus jaga kesehatan ya. Betul. Tapi aku penasaran nih ini fakta atau mitos sih kalau penyakit degeneratif itu terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara keseluruhan. Ini fakta atau mitos? Nah ini fakta nih ceritanya ya karena memang kondisi ini paling sering disebabkan oleh proses penuaan. Jadi dengan bertambahnya umur ya dengan sendirinya tuh fungsi jaringan fungsi organ dalam tubuh kita mengalami penurunan. Makanya penyakit degeneratif ini lebih sering terjadi pada yang sudah banyak usianya yang lansia dibanding sama yang masih muda. Oh gitu. Tapi ini katanya ya penyakit degeneratif itu bisa kena siapa aja tanpa memandang usia. Ini fakta atau mitos? Nah ini juga benar. Jadi ceritanya begini ini fakta juga ya bahwa sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sampai seseorang terkena penyakit degeneratif. Yang pertama adalah genetik. Ya udah lah gak bisa diapa-apain ya genetik ya. Yang kedua adalah gaya hidup. Ini dia yang bisa diupayakan. Karena sebetulnya kita sudah harus menjaga gaya hidup dari usia masih muda. Dilihat juga pola makannya. Pilih makanan yang sehat untuk kesehatan kita. Pilih madu. Wah dengan madu bisa? Bisa. Karena itu pilihnya madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit ini adalah madu yang dikombinasikan dengan propolis, sari kurma, dan herbal alami seperti ekstrak sambiloto, ekstrak brotowali, ekstrak daun insulin, dan ekstrak mahoni. Yang diformulasikan secara lengkap dengan dosis yang tepat. Madu TJ hitam pahit sudah terdaftar di badan POM dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Wow, nah ini katanya kalau madu dikombinasikan dengan herbal, katanya bisa menurunkan kolesterol, gula darah tinggi, asal kurat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini fakta atau mitos? Fakta, Tan. Asalkan madunya dikombinasikan dengan herbal yang tepat. Seperti yang ada di madu TJ hitam pahit ini. Yang pertama, madu, propolis, dan sari kurma dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ekstrak brotowali dan ekstrak sambiloto bisa menurunkan kadar kolesterol dan asam urat. Ekstrak daun insulin dan mahoni dapat membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Satu lagi, semua herbal yang ada di dalam madu TJ hitam pahit ini komposisinya sudah tepat, dosis dan takarannya juga tepat, sehingga manfaatnya tuh jelas untuk kesehatan kita. Gini loh, Tan. Kalau zaman dulu tuh ya, ada yang namanya jamu pahitan. Nah, sekarang sudah ada yang modern, madu TJ hitam pahit. Wah, jadi nggak perlu ragu lagi nih ya untuk konsumsi madu TJ hitam pahit. Nah, tapi nih dengan sebagus ini nih semua manfaatnya, harganya mahal nggak? Eh, jangan salah. Madu TJ hitam pahit harganya terjangkau. Ya, dan satu lagi, mudah didapatkan. Bisa di minimarket, supermarket, apotik, toko obat yang dekat, atau di e-commerce kesayangan kita semua. Wow, tapi nih, apa nih bedanya madu TJ hitam pahit dengan madu hitam pahit lainnya nih? Ah, banyak sebetulnya nih bedanya. Yang pertama nih ya, madu TJ hitam pahit ini sudah terdaftar di badan POM. Jadi mutu dan kualitasnya selalu diawasi. Nah, lain kan ya. Yang kedua, kemudian, ini penting loh, takaran dan dosis dari herbal yang ada dalam madu TJ hitam pahit ini sudah tepat, nggak berlebihan. Memang secara optimal bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah, yang terakhir, madu TJ hitam pahit ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hati-hati nih, memilih madu hitam pahit yang lain. Udah deh, pilih aja yang pasti gitu loh, madu TJ hitam pahit. Wow, iya dong, harus pilih yang udah pasti-pasti aja ya sekarang ya. Betul. Nah, tapi nih madu TJ hitam pahit boleh nggak dikonsumsi setiap hari? Ah, madu TJ hitam pahit bisa dikonsumsi setiap hari. Apalagi, lagi masa pandemi seperti ini. Supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wah, madu TJ hitam pahit kaya sekali manfaat ya. Betul sekali, Intan. Walaupun rasanya pahit, tapi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi, pemirsa jangan lupa, selalu sediakan dan selalu minum madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Wow, makasih banyak. Pokoknya, hari ini aku akan selalu konsumsi madu TJ hitam pahit. Pemirsa juga harus ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali. Dengan informasi menarik lainnya, tetap di Hidup Sehat.